Bupati Batanghari kembali menggelar halal-bihalal bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fadil menuturkan akan meningkatkan pendidikan di Kabupaten Batanghari. Pemerintah Kabupaten Batanghari menggelar acara halal-bihalal bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batanghari. Acara ini dikelar di serampi rumah Dinas Bupati Batanghari. Dalam sambutannya, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief menyampaikan, jika paradigma pendidikan telah banyak berubah, untuk membentuk SDM yang berkualitas, maka harus mengenali lingkup kerja pendidikan sebagai penggerak perubahan. Hal tersebutlah yang menjadi alasan Bupati Fadil mencalonkan diri menjadi Bupati Batanghari untuk memajukan dan memaksimalkan dunia pendidikan di Batanghari agar dapat mencerdaskan bangsa. Bupati Fadil juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batanghari karena telah bekerja keras untuk mencerdaskan anak bangsa. Ia juga mengajak berjuang bersama untuk mencapai kesuksesan dalam membangun daerah khususnya pada dunia pendidikan. Saya ingin menjadi perubahan negeri, saya ingin mendapatkan puncak ke hari perubahan negeri. Itu golongannya 4 E. Kalau berjabatan struktural berarti harus sampai ke SMA 1, tapi tidak capai. Depisitasnya tidak tercapai, karena saya harus berdengstir sebagai orang Bupati Batanghari, punya tanggungan orang untuk membangun kabupaten Batanghari yang kita cintai. Apakah mesti terpilih? Tidak mesti. Tapi kalau tidak, niat, keinginan, kesungguhan, keikhlasan, kita ingin mencapai itu. Tidak ada yang memastikan kita bisa terpilih pada saat di Kepil Kadang. Saat itu Batang Moro Jami lagi bagus-bagusnya. Di Pasir Indah Azali dapat TPP, paling besar di Batanghari. Tapi dengan nilai sekitar Moro Jami sangat jauh. Di sekitar Moro Jami itu dengan tunjangan, gaji, tunjangan suturan, dan TPP, sekalian BATANGHari sebulan dikira 55 juta, Bapak-Ibu semua. Dengan fasilitas yang jauh lebih dekat dari sekitar BATANGHari, makasih ini. Sekitar BATANGJAM BIDU, MULINASA DIGO. Dua, dua.